Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang berapa cuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua nih tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tidak luput ya kan kawan Tetap secanggih kopi harus selalu ada Bagi teman-teman semua yang tidak menjalankan ibadah puasa ya Kita saling bertolerans, oke mantap jiwa Nah kali ini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya Untuk kinerja daripada market cap Ada penurunan atau ada penangkatan Kayaknya ada penurunan ya Kali ini berada di area 2,68 triliun dollar Bitcoin dominant juga turun sebesar 0,2% teman-teman ya Fair and great masih setai di 82 ya Sedangkan harga daripada bitcoin ini turun ya Turun kembali ya terakhir kita bahas ya Itu berada di area 70,800 Kali ini sudah berada di area 70,600 Sedangkan kalau kita lihat price daripada alcoin sendiri Teman-teman ya seperti solana ya kan Ini luar biasa solana ini ya Terus ada apa lagi nih Ada SRP ya kan Terus ada Dogecoin ya Cardano, Avalance Terus ada Tonecoin Teman-teman ini dalam kondisi yang cukup performance ya Cukup bagus karena dia mencoba untuk recover Akan tetapi disini teman-teman ya Untuk Shiba Inu sendiri dia mengalami penurunan Malah yang lain mencoba untuk recover Cuman untuk Shiba Inu sendiri mengalami penurunan sekitar 0,09% Nah disini kalau kita lihat real chart daripada Shiba Inu sendiri Teman-teman coba kita hapus saja ya Biar enak gitu Biar lebih fresh gitu ya Nah kalau kita lihat dalam time frame 4 jam teman-teman Dia udah mulai Udah mulai menunjukkan tanda-tanda bearish ya teman-teman Tanda-tanda candle yang cukup tebal juga dalam 4 jam ini ya Penurunannya teman-teman bisa kalian lihat sendiri Dan dia naik sampai di range Apa ya bisa dikatakan Resistennya Dia ngambil apa? Mengambil di area dropnya teman-teman Dia ngambil di area base-nya Habis itu dia koreksi Gak nyampe di harga ini ya Yang kita beri marking ini Cuman dia ngambil di base-nya sini Terus dia mengalami koreksi teman-teman ya Dan nice Kalau kita lihat bersama-sama Akankah pola ini bisa benar-benar Menyentuh sesuai prediksi beberapa orang Yang dimana memprediksikan sampai ke Kepala 22 I don't know teman-teman Cuman feeling saya ya teman-teman Feeling nih ya Feeling good saya Mungkin kalau dia mau koreksi Suman sampai di area 28 something gitu teman-teman ya Terendahnya 278 atau 279 gitu teman-teman ya Oke semoga saja Nah jadi dikutip dari Watcher Guru teman-teman Ada sedikit informasi yang cukup menarik Ya dimana si Baenu dipertirakan Akan mengulangi pola buluran tahun 2021 Wow ya Ketika memang si Baenu bisa mengulangi Pola buluran tahun 2021 Berarti akan ada kinerja Kinerja yang cukup positif ya Kenaikan harga mungkin sampai all time hack gitu ya New all time hacknya gitu teman-teman ya Jadi disini menarik ya Meskipun si Baenu ini banyak sekali Foodnya juga teman-teman yang mengatasnamakan Hype daripada si Baenu itu udah clear bang ya Hypenya udah selesai dan digantikan token-token baru ya Memang banyak sekali token-token baru yang baru berlahiran Token-token baru yang baru rilis teman-teman ya Kemarin sempat cuan juga dari beberapa token baru ya teman-teman Seperti Chotwifat ya Terus ada Mew gitu teman-teman Saya juga udah profit dan sekitar 20% dari kepemilikan saya Udah saya jual gitu teman-teman ya Akan tetapi kalau kita berbicara tentang use case Kita berbicara tentang utilitas gitu ya kan Ini jauh gitu teman-teman ya Si Baenu udah memiliki utilitas Dia udah memiliki use case-nya gitu ya kan Fungsinya ya Apa teknologi yang ditawarkan Fungsinya untuk pembayaran itu udah ada Jadi token-token yang baru belum ada Bahkan token yang seumuran Chiba Yang lahirnya notabene-nya cuma selisih Ya mungkin setengah tahun gitu ya kan Itu pun gak bisa gitu ya Apa ya bukannya gak bisa ya Sulit gitu untuk masuk ke sektor pembayaran Nah Chiba Inu analis mengatakan Bahwasannya ya kan bahwasannya nih Reli daripada Chiba Inu Seperti di tahun 2021 ya Dan kalau kita lihat bersama-sama Analis kripto dengan nama Samoran Rek Capital memberitahu Hampir setengah juta pengikut DX Bahwa Chiba dapat mengulangi Kenaikan pada tahun 2021 lagi Dia menjelaskan dengan menunjukkan grafik Bahwa Chiba Inu mungkin mencerminkan Pola yang terakhir terlihat Selama pasar bulis tahun 2021 ya Nah ini adalah gambarannya seperti ini teman-teman Ini udah mulai mau membentuk pola bulisnya gitu kan Semoga saja ini terkonfirmasi Kalau terkonfirmasi teman-teman Maka disini akan ada kenaikan yang cukup Signifikan ya dari Kinerja harga Chiba Inu Kedepannya gitu teman-teman Ya kenaikannya Bahkan dia akan membuat all time hack barunya ya Nah jadi disini Kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Chiba akhirnya mencapai resisten biru Tetapi ditolak pada akhir tahun 2021 Chiba juga tidak mampu menembus resisten biru Pada percobaan pertama Faktanya pada akhir tahun 2021 Perolakan resisten biru memaksa Chiba Untuk menguji ulang level Orange Sebagai support baru lingkaran Orange Nah sebelum mengonfirmasi kenaikan lebih lanjut Saat ini Chiba sedang di Proses penguji ulang level Orange Sekali lagi Mungkinkah sejarah terulang kembali Menurut si prediksi ini teman-teman ya Seperti itu Dan kalau kita mengacu Gimana bang kalau sampai terulang lagi di 2021 Itu bisa terulang di tahun ini Ya luar biasa nanti ya Luar biasa kenaikan daripada Chiba Inu Mungkin ya Bisa lah ya Kill 1-0 kembali Atau kill 2-0 gitu teman-teman ya Saya di Di Chiba memang memiliki Target 1 centrim teman-teman Memang terlihat kayak konyol ya Kayak halu ya Targetnya terlalu over gitu ya Cuman ya Nanti kan ada step by stepnya Di harga berapa saya jual sekian persen Di harga berapa saya jual sekian persen Dan Persentase berapa yang akan saya jual di 1 centrim Itu udah ada teman-teman Ya tinggal kita eksklusinya Nah pertanyaannya apakah Chiba Inu masih bisa Hai bang ya Kalian kalau lihat Kalau kalian teliti bersama-sama ya Kalian teliti lah ya Dari semua sektor mem Kita berbicara sektor mem loh ya Memcoin teman-teman Dari banyaknya token-token Coin-coin mem lah Token-token mem Yang memiliki utilitas Yang memiliki use case Itu cuman 2 Ya cuman 2 Ingat cuman 2 apa Dogecoin Dan Chiba Inu Teman-teman Yang lain gimana bang Ya seperti kayak Yang lainnya Sedang dalam fase pengembangan Ya Contohnya mana Vloggy Vloggy Kayaknya ini di roadmap Di roadmap 2024 Ini menarik teman-teman Dia juga akan masuk ke dalam Sektor pembayaran Nah ini menarik ya Yang lain-yang lain itu kan Sedang Ya apa ya Mulai merangkak lah ya Akan tetapi Sulit juga untuk menjebol Seperti ini Kenapa Karena sekelas perusahaan-perusahaan besar Ya kan Itu gak mungkin sembarangan Terima token sebagai pembayaran Gitu teman-teman Apalagi sekelas token mem Gak sembarangan juga ya Akan tetapi disini Kita bisa melihat Bahwasannya Siba Bisa menunjukkan Bahwasannya ini loh Ya walaupun hanya token mem Tapi kita punya keseriusan Untuk kedepannya Ya Dan semoga saja teman-teman Pembakaran daripada Siba ini Selalu melecit Gitu Oke mungkin ini dulu Semoga bermanfaat Dan salam cuan Selamat menikmati